Sis dan Bro, saya baru membeli merchandise Piala Dunia U20. Yuk kita unboxing bareng. Saya memesan 3 item merchandise. Yang pertama, Polomen Dry Fit, yang warna merah tentunya. Kemudian ada jaket Windbreaker Man, ekuator warna abu-abu. Bagus kan? Dan, nah ini yang paling penting dan bakal jadi collectible item. Boneka Bacuya. Bacuya atau Badak Cula Cahaya ini seharusnya jadi maskot keren ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. Sedih ya? Ya sudah lah, daripada sedih, mari kita lihat. Sekeren apa merchandise-merchandise ini? Sis dan Bro, batalnya gelaran Piala Dunia di tanah air tidak hanya mengecewakan para pecinta bola dan semua rakyat yang selalu bangga dengan Indonesia. Kalau menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Handiaga Uno, kita tekor 3,7 triliun rupiah. Sedangkan Center of Reform on Economic Indonesia menilai pembatalan Piala Dunia U20 membuat Indonesia kehilangan potensi manfaat hingga 100 triliun. Duh sayang banget ya. Sektor-sektor bisnis yang paling terdampak dari pembatalan ini adalah pariwisata, transportasi, bisnis makanan, minuman, restoran, akomodasi, pakaian, dan aksesoris. Karena itu, saya mengajak semua kader PSI dan semua orang yang mencintai Indonesia untuk membantu sektor-sektor yang terdampak. Misalnya dengan membeli merchandise resmi Piala Dunia U20. Buat yang ada di Jakarta, toko resminya bisa dijumpai di FXU Dirman. Buat yang rumahnya lumayan jauh seperti saya bisa beli online. Selain di web resminya, juaraga.id, ada toko resminya juga di Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Yuk, meski kita sedih, kita tetap bantu saudara-saudara kita yang terdampak. Saya Sigit Widodo, wasekjen Partai Solidaritas Indonesia, bersama Bacuya. Jangan sedih ya Bacuya. Salam Solidaritas!